Didi Wahyudi harap-harap cemas. Ia adalah koordinator calon jemaah umroh First Travel di Kecamatan dan Kota Sumenap. Didapuk menjadi ketua rombongan, 25 calon jemaah First Travel mereka dijanjikan berangkat bulan Februari lalu. Namun apa mau dikata? Dugaan penipuan dari First Travel membuatnya malu sekaligus pasrah. Kini ia berharap First Travel segera mengembalikan paspor dan seluruh biaya umroh yang sudah dibayar oleh 25 orang dari Sumenap. Harapan saya, sebagaimana paling tidak kita sudah menunjukkan refund. Uang jemaah atau hak jemaah itu dikembalikan atau kalau membuat itu bisa diberangkatkan. Nah selama ini itu yang menjadi harapan jemaah saya seperti itu. Di Jakarta, Komisi Nasional Haji dan Umroh menilai kasus penipuan First Travel adalah kelalaian dari Kementerian Agama dalam mengawasi Biro Perjalanan Umroh. Meski sudah diperingatkan ada dugaan penelantaran calon jemaah sejak tahun lalu, namun First Travel tetap beroperasi. Yang paling mendesak sekarang itu adalah dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan mengawal komitmennya First Travel, meskipun izinnya sudah dicabut, saya kira dia punya komitmen-komitmen terhadap Kementerian Agama. Yang kedua adalah soal dokumen jemaah, misalnya dokumen paspor. Karena paspor ini kan dokumen yang sangat penting, yang kemudian ada ribuan jemaah yang kemudian paspor masih tertahan di First Travel. Tak ingin terulang, Kemenak diminta mengawasi ketat dan membina usaha tur dan travel Haji dan Umroh yang mencapai 750 perusahaan. Sementara itu, Bareskrim Polri sejauh ini sudah mengembalikan 14 ribu paspor calon jemaah Umroh korban penipuan Biro Perjalanan First Travel. Namun untuk mengambil paspor dan dokumen penting, para korban harus melewati mekanisme yang sudah dibuat krisis center Bareskrim. Di antaranya mengumpulkan fotokopi KTP dan nomor kontak. Korban pun tidak perlu mengantre karena akan dihubungi petugas. Krisis center Bareskrim pun melayani pengaduan dan pengembalian paspor dari hari Senin hingga Jumat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.